Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel video bagus kali ini saya akan menjelaskan tentang ini ya, ini adalah housing filter kalau teman-teman pernah pergi ke depo pengisian air isi ulang pasti pernah lihat housing filter yang berwarna biru-biru seperti ini jadi ini adalah housing filter yang menjadi inspirasi saya untuk membuat extra long housing filter yang saya bikin dari bahan PVC yang sudah saya share sebelumnya ya di video saya yang sebelumnya nah ini adalah bagian-bagiannya lubang yang di tengah ini adalah lubang untuk jalur keluar ya jadi ini adalah line out di atas tabung ini ada tulisannya out ya jadi pipa keluar, air keluarnya lewat jalur yang ini kemudian yang sebelah ini adalah jalur masuk atau line in nah ini masuknya itu tembus ke sebelah lubang yang di samping ya bagian dalam seperti ini, ini jari saya kelihatan nah, jadi air masuk dari sini keluar kemudian di filter dan keluar lewat lubang yang di tengah ini ya lubang yang di tengah ini munculnya di line out ya itu kelihatan jari saya oh, jebak dari sini nah itu jari kelingking saya kelihatan ya jadi keluarnya lewat tengah ini menuju line out yang di sebelah nah kemudian saat kita pasang cartridge filter pertama kali itu di dalamnya kan ada udaranya jadi nanti udaranya akan kita keluarin lewat tombol yang merah ini ya kalau kita tekan dia katupnya di dalam itu akan bergerak terbuka ya kita lihat dari samping terbuka seperti ini nah, udaranya bisa keluar kalau enggak dia akan masuk angin dan air susah lewat nah, kalau yang ini adalah lubang baut untuk holder ya kalau kita pasang atau kita tempelkan di dinding jadi ada 4 buah nah, yang ini adalah tabung utamanya tabung housing ini adalah kapasitas untuk cartridge sepanjang 10 inci ya jadi cartridge-nya kita masukin ke dalam kemudian kita tutup diputar seperti baut seperti biasa kemudian setelah kita putar kencang pakai tangan lalu kita kencangkan lagi menggunakan ini ya ini adalah kuncinya supaya airnya tidak merembes walaupun itu sudah pakai seal karet tapi kalau kurang kencang airnya akan merembes apalagi kalau tekanan airnya jelas jadi kuncinya seperti ini dan kalau membuka juga pakai ini jadi diputar perlawanannya sekarang kita lihat housing filter extra long housing filter yang saya buat jadi ini ya extra long housing filter ini adalah bagian atasnya kemudian bagian bawahnya seperti ini di bagian atas ini saya pasangin backwash system ya jadi jalur masuknya yang ini jalur masuknya yang di samping ini kemudian air di filter ya di dalam tabung ini kemudian masuk lewat filternya di tengah muncul terus naik ke line yang di tengah ini jalur keluarnya oh ini ada ada cut rate nih jadi misalnya seperti ini ini di dalam tabungnya ini ada cut rate seperti ini ya keluarnya lewat lubang yang di tengah cut rate misalnya ini terpasang seperti ini ya air masuk lewat samping disaring kemudian keluar lewat tengahnya bagian tengahnya jadi extra long housing filter yang saya buat ini prinsip kerjanya sama seperti housing filter yang dijual di pasar yang biru-biru tadi jadi hanya ukurannya saja ini saya power panjang agar kapasitas filternya lebih banyak coba kita masukkan ya ini jadi posisi cut rate di dalam housing ini adalah seperti ini ya coba kita masukkan ini masuk ke dalam housing kemudian ditutup kemudian ditutup seperti ini nah posisinya seperti itu kemudian tinggal dikencangkan pakai kunci nah setelah lewat extra long housing filter tadi di rumah saya juga menerapkan filter lapis kedua dan ketiga ya ini yang saya arahkan airnya untuk ke apa namanya ke alat pencerni air yang saya konsumsi jadi ini untuk air konsumsi saya lapis filternya sampai tiga lapis ini adalah housing filter lapis kedua kemudian yang ini lapis ketiga ya yang ketiga saya pakai yang transparan jadi kita bisa lihat di dalamnya apakah airnya kotor atau enggak kalau kita lihat ini masih putih bersih padahal ini sudah berapa bulan ya mungkin sudah lima bulan juga ini ini merah-merah sama seperti yang tadi ini untuk mengeluarkan udara jalur keluarnya ada di sebelah ini jadi ini saya lapis tiga filternya supaya kita bisa yakin ya bahwa airnya benar-benar sudah terfilter dengan bersih jadi airnya keluar lewat sebelah sini kemudian masuk ke purit ini saya menggunakan purit klasik ya untuk filter air minum jadi seperti itu ya sistem yang saya pakai untuk bikin extra long housing filter itu sama saya mengadopsi dari sistem filtrasi yang pada housing filter pabrikan seperti ini kemarin ada yang tanya itu kok airnya masuknya dari atas keluarnya dari atas jadi sama seperti ini ini juga masuknya dari atas keluarnya lewat atas tapi di dalamnya ada proses sudah mengalami proses filtrasi ya seperti itu penjelasan dari saya semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan di klik tombol subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati